Masyarakat kembali dikejutkan dengan kebijakan baru pemerintah melalui otoritas jasa keuangan terkait wacana penambahan iuran dana pensiun, terutama untuk pegawai swasta. Hal ini disampaikan OJK dalam konferensi persnya. Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan OJK masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah terkait dana pensiun tambahan. Hal ini lantaran ketentuan mengenai iuran wajib untuk pensiunan pekerja sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan di mana pemerintah dapat memperlakukan pungutan wajib untuk iuran dana pensiun pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua. Manfaat pensiun bagi warga negara, ya baik itu dari ASN, dari TNI Polri, dari pekerja formal, itu relatif sangat kecil. Jadi, sebagaimana diatur dalam P2SK 189, jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan pelindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi, kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil, ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif, ya. Sementara upaya untuk peningkatan pelindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum, itu dari ILO, itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Meski demikian, ketentuan mengenai pungutan wajib untuk iuran dana pensiun perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum PP dapat diterbitkan. OJK pun belum bisa merinci terkait detail ketentuan pungutan wajib untuk iuran baru itu dan masih menunggu penerbitan aturan pelaksanaan. Wacan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan kelas pekerja. Semakin banyaknya iuran seperti BPJS, TAPERA, dan segelintir iuran lainnya dikhawatirkan semakin membebani masyarakat kelas pekerja. Pemiliputan Metro TV Pemirsa setelah sebelumnya dikejutkan dengan iuran TAPERA, kini pegawai swasta di Indonesia harus siap-siap nih untuk mengatur keuangan dengan adanya rencana baru penambahan dari iuran tambahan dana pensiun. Nah rencananya untuk iuran tambahan dana pensiun ini akan wajib, sekali lagi wajib, bagi para pegawai swasta. Setelah masyarakat, khususnya kaum pekerja ini dihebohkan oleh iuran seperti TAPERA oleh pemerintah, lagi-lagi ya pekerja khususnya pegawai swasta ini harus siap-siap untuk mengatur kembali keuangannya karena adanya kebijakan baru dari pemerintah yaitu iuran tambahan dana pensiun yang sifatnya sukarela namun wajib. Namun iuran ini berbeda dengan jaminan hari tua di dalam BPJS Ketenaga Kerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan baru tersebut yaitu iuran tambahan dana pensiun? Berikut liputannya untuk Anda. Para pekerja seolah terbebani dengan banyaknya iuran yang harus memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Sebut saja BPJS Kesehatan, sebesar 5 persen dengan ketentuan 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian 1 persen dibubankan kepada pekerja. Lalu ada jaminan hari tua, ini sebesar 5,7 di mana terdiri dari 3,7 dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian sisanya 2 persen ini dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu ada taperan yang sempat menghebohkan masyarakat, khususnya kaum pekerja, yaitu sebanyak 3 persen dengan ketentuan 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan sisanya yaitu sebanyak 2,5 persen dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu pemirsa mari saya ajak untuk membahas mengenai iuran tambahan dana pensiun ini. Yang pertama, pemerintah ini sedang menggodok iuran tambahan dana pensiun, di mana pemirsa iuran tersebut sifatnya wajib bagi pegawai swasta secara sukarela. Kemudian mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024 hingga 2028 oleh OJK, ini adalah langkah pemerintah untuk menambah iuran adalah untuk meningkatkan rasio pendapatan pekerja saat pensiun yang dianggap ini masih belum sesuai dengan rekomendasi dari ILO sebesar 40 persen dari gaji yang didapat saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan dana pensiun dari sektor keuangan, di mana aturan mengenai dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan pemerintah dan diturunkan di dalam peraturan OJK atau POJK. Dan ini akan di penyelenggaraannya bisa melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Selanjutnya pemirsa, terkait dengan kebijakan iuran tambahan dana pensiun ini juga sedikitnya sudah dibahas oleh Kepala Pengawas, Kepala Eksekutif maksud saya, Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiono yang menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu ini harus membayar atau diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan namun sifatnya wajib. Dan beragam respon atau tanggapan masyarakat terkait dengan iuran tambahan dana pensiun ini mayoritas menjawab tidak setuju dengan adanya ini karena dianggap membebani mereka sebagai kaum pekerja, memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Dan berikut tanggapannya untuk Anda. Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya nggak usah lah ya. Karena jujur, menurut saya kurang apik kalau misalnya pemerintah sampai ikut campur juga sama dana pensiunnya kita. Pasti kalau soal ngeganggu atau nggaknya sih, ya jujur merasa terganggu. Karena mau gimana pun kita kan semua soal finansial diri itu semua kita atur sendiri kan. Jadi kalau misalnya ada iuran tambahan pasti kita harus ngatur ulang lagi semuanya gitu. Cuman ya agak repot aja sih gitu. Oke, harapannya nih nggak apa? Harapannya ya kalau bisa nggak usah lah gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sejujurnya sih keberatan ya untuk iuran itu karena at least sampai sekarang sih masih belum ada kejelasannya mekanismenya gimana dan potongannya berapa, transparansinya gimana tuh belum jelas. Dan udah gitu sebelumnya ada isu yang tapera juga kayak terlalu banyak potongan yang nggak ada saya sih belum ada ngerasa ada manfaatnya gitu. Sebenernya kalau misalnya emang niatnya bagus, nggak apa-apa. Karena kan di negara maju yang lain tuh juga emang kan pajaknya gede, potongannya banyak. Cuma kan transparansinya ada dan kelihatan dari fasilitas publik yang dirasain oleh rakyatnya gitu. Kalau misalnya emang mau dibikin kayak gitu ya yang jelas aja mekanismenya gimana, potongannya berapa, dan apa fasilitas yang ditambahin buat rakyatnya gitu. Gitu aja sih. Kalau menurut saya ya, saya kurang setuju sih. Karena sumber daya manusia di Jakarta menurut saya tuh masih banyak tuh yang sebenernya butuh uang cepat ya bisa dibilang. Kalau misalnya dipotong-potong terus takutnya sebenernya mereka lagi butuh atau lagi apa, nggak punya dana darurat kan kasihan juga ya. Jadi menurut saya, saya kurang setuju sih. Yang penting adil buat semuanya. Menurut aku sih gitu. Tersara mau pakai sistem apa, mau aturan kayak gimana, mau dibikin sistem baru atau gimana. Karena pokoknya yang penting tuh adil menurut aku sih. Dan bijak aja. Ada aturan anyar juga selain iuran tambahan dana pensiun yang akan berlaku nanti di bulan Oktober 2024. Yaitu dana pensiun ini tidak bisa dicairkan sebelum usia kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Meskipun iuran tambahan dana pensiun ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya kaum pekerja dan penggawai swasta. Namun tujuan adanya dana pensiun ini diperuntukkan untuk memberikan penghasilan bagi para kaum pekerja yang tidak lagi bekerja secara aktif. Dan kita akan terus nantikan finalisasi iuran tambahan dana pensiun yang masih digodok oleh pemerintah. Bagaimana skema mekanismenya, kemudian berapa potongannya dan transparansinya. Dari Jakarta, Arbida Dono Smito, Arief Irmansyah, Metro TV. Terima kasih. Kalau ada bilang itu madesu, tapi kita akan bahas soal penarikan dana pensiun ini ya. Kita sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia, Jason tadi juga sudah mencualin sedikit. Ada ekonom Universitas Indonesia sekaligus senior ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal. Hashtu dari Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi. Thank you, sudah join dengan kami ya. Dan ada ketua umum sindikasi Iksandra Harjo, Mas Iksandra, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Kabar finansial gimana? Inilah yang akan kita bahas ya gimana ya. Oh mungkin mereka bukan middle class. Bukan pas menang. Tapi kan kita harus membahas nih, karena porsinya kelas menengah ini sangat besar kan. Dan gimana nanti nasibnya? Dan usah jadah pemirsa, tetap lah bersama kami. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa dan tadi sudah hadir bersama kita Mas Fitra dan Maiksan. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan penghasilan pekerja, terutama kelas menengah yang lagi-lagi terancam akan dipotong. Nah yang terkini adalah dana pensiun yang kemungkinan memang belum diresmikan, belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau Anda melihat, ada lagi. Karena kan sudah beberapa kali ya kelas menengah ini dikejutkan begitu. Berkali-kali. Banyak banget loh akhir-akhir ini. Gak berhenti-berhenti begitu. Ada tapera kemarin yang terakhir, tapi kita masih belum tahu ya progresnya akan seperti apa. Kemudian yang terakhir ini akan ada potongan baru untuk dana pensiun. Sebetulnya, kita pengen tahu dulu Mas, kondisi pekerja saat ini seperti apa sih? Sebetulnya ya kalau dari kami, dari mewakili teman-teman pekerja, khususnya di sektor media dan industri kreatif, ini situasi yang cukup berat ya. Terutama kalau kita mundur ke belakang setelah atau di masa pandemi gitu ya, kita belum benar-benar pulih sebetulnya. Dan hari ke hari selalu dikejutkan dengan berita-berita yang seperti ini gitu. Belum lagi kita dengar juga, saya kebetulan tinggal di kota Bogor, setiap hari harus naik kereta komuter gitu ya. Dan beberapa waktu terakhir dikejutkan dengan rencana pemerintah untuk menarik sedikit subsidi yang pada akhirnya akan berimbas pada tiket kereta api. Dan di semua grup-grup percakapan, kemudian di komunitas-komunitas KRL, semua reaksi ini sekarang. Sekarang ada lagi yang tambahan baru. Jadi itu membuat semua orang harus kembali melihat dompetnya dan harus berhitung semuanya. Dan mungkin akan mengubah banyak pengeluaran ya, akan semakin berat ke depannya. Ditambah di saat yang bersamaan kita juga lihat ada stagnansi upah juga di situ. Dan akibat dari undang-undang cipta kerja juga memudahkan para pekerja kehilangan pekerjaan. Jadi situasi hari ini, teman-teman pekerja itu dalam keadaan cemas dan kalau ini tidak diatasi dengan baik, akan berujung ke frustasi dan pada akhirnya kemarahan. Tadi ada menghalang nafas sedikit sebelum menjawab. Ternyata angker juga anak kereta. Mas Fitra, tadi kita sudah dengarkan ya, sebenarnya kalau dari data yang dimiliki oleh Mas Fitra, itu jumlah kelas menangan di Indonesia itu sebenarnya berapa sih secara presentase atau mungkin secara jumlah? Ya kalau kita lihat tahun ini, itu datanya 47 juta, 17 persen dari populasi. Tapi 47 juta ini kita harus bandingkan dengan data 5 tahun lalu. 5 tahun lalu itu 57 juta, sekian gitu. Dan artinya ada hampir 10 juta, 9,5 juta itu anjilokan. Dia kehilang kemana? Hilangnya adalah ke bawah. Ke bawahnya adalah ke aspiring middle class. Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dan islam middle class ini, biasanya kita kelompokkan berdasarkan pengeluaran. Middle class ini adalah yang pengeluarannya, bukan income ya, tapi pengeluarannya antara 2 juta sampai 9,9 juta. Ini white range ya. Dan itu jumlahnya 47 juta. Tapi sekarang anjilok ke bawah, anjilok ke bawahnya ke aspiring middle class atau menuju kelas menengah. Itu adalah yang kelompok pengeluarnya antara 900 ribu sampai 2 juta. Jumlahnya berapa sekarang untuk yang aspiring middle class? Itu sekitar 137 juta bertambah dari 128 juta 5 tahun lalu. Artinya yang dari middle class turun ke aspiring middle class dan bahkan ada sedikit yang merembes ke bawah lagi ke rentan miskin. Rentan miskin itu antara berapa? 600 ribu sampai 900 ribu pengeluarannya. Itu sekarang jumlahnya kalau nggak salah sekitar 67 juta bertambah dari posisinya 5 tahun lalu 55 juta. Dan rentan miskin itu bukan artinya yang miskin kemudian naik kelas menjadi rentan miskin. Ada sedikit, tapi lebih banyak yang merembes dari aspiring middle class. Berarti ini bocor ke bawah terus nih. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kan? Kenapa bisa bocor? Nah ini yang kita bahas sekarang. Oke, kita cross-check dulu. Sebelum mengapa kita cross-check dari data sindikasi memang seperti itu banyak yang akhirnya turun ke aspiring middle class atau bahkan rentan miskin? Ya saya kira iya. Pengalaman pandemi kemarin itu mengajarkan banyak hal ya. Terutama di sektor kami, sektor media dan kreatif. Jadi di saat itu, di kurun 2020-an, teman-teman kami yang selama ini mungkin kita bisa sering nongkrong bareng di kafe, apa segala macem. Tapi di saat itu mereka kehilangan pekerjaan di waktu yang relatif bersamaan. Dan mereka di saat itu berada di titik terendah ketika pada akhirnya mereka harus menerima atau memulai atau mereka akhirnya menerima bantuan-bantuan sosial. Oh oke. Dari waktu itu kan banyak ya. Mereka ini kelompok yang tidak tersentuh oleh regulasi bantuan sosial. Pekerja kantoran yang di PHK atau freelance yang kehilangan pekerjaan? Termasuk itu. Freelance. Keduanya. Keduanya, keduanya. Jadi yang selama ini, kami kan di masa pandemi mencoba membangun sebuah jaring pengaman lah ya. Saling kumpulin kalau dana apa, kemudian membantu ke teman-teman yang saat itu membutuhkan rupiah untuk bertahan hidup. Nah mereka ada di titik harus menerima bantuan tersebut. Sesuatu yang nggak pernah mereka temukan sebelumnya. Bayangkan sebelumnya. Artinya emang bocor, ya kan? Bocor ke bawah. Dan satu tahun ke depan itu mereka masih ada di posisi masih harus membutuhkan uang untuk membayar utang. Yang dipakai untuk bertahan hidup di masa pandemi kemarin. Jadi itu pun belum pulih, tapi sekarang kemudian dihajar lagi dengan ya kebijakan-kebijakan seperti ini gitu. Ini tidak hanya COVID saja kan Mas Pitra, ini juga ada faktor-faktor lain yang tentunya mempengaruhi kenapa mereka bisa turun kelas begitu. Nah ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah, dengan adanya berbagai potongan. Apakah ini juga berpotensi akan menambah banyaknya tadi, ini dari middle class kemudian mereka turun bahkan bisa sampai kerentan miskin. Ya yang pertama kalau kita lihat tadi ya, lapangan kerja di sektor formal kan semakin terbatas. Itu dari sisi income ya. Makanya income-nya ya secara relatif jadi lebih worse off dibanding sebelumnya. Sebenarnya pemerintah ini kan tujuannya bagus gitu kan untuk kemudian nanti setelah pensiun, income-nya nggak anjol-anjol banget. Cuma ini masalahnya timing aja. Timing kenapa? Karena gini, kita lihat dari porsi pengeluaran middle class sekarang. Porsi pengeluaran middle class harusnya kan kalau kita dulu waktu SD kan sandang, pangan, papan. Nah sekarang apakah pengeluaran di situ? Pertama kita lihat. Dari sisi pengeluaran sektor pangan itu paling besar memang 41,67 persen. Itu yang pertama pengeluaran prioritas middle class. Yang kedua, dari sisi perumahan, berarti kan kita bicara papannya, itu 28,5 persen. Nah yang ketiga tau nggak? Bukan pakaian ternyata. Pakaian itu cuma 2,44 persen. Bahkan dibanding 5 tahun lalu, 3,15 persen. Jadi udah 5 lebaran itu nggak beli baju. Jadi sandang sudah tidak relevan lagi. Sandang nggak relevan lagi. Apa jadinya? Lation? Nomor 3 tau nggak? Bukan. Ya kita bahas sekarang, pajak dan iuran. Dan kalau 5 tahun lalu, porsinya itu sekitar 3,48 persen. Sekarang 4,53 persen. Selama 5 tahun apa sih yang terjadi? Tahun 2022 ada kenaikan PPN dari 10 ke 11 persen. Kalau kita lihat itu refleksinya juga ada yang keserap di bagian pajak dan iuran tadi. Artinya apa? Kalau kita bicara masalah timing sekarang, yang proporsi middle class itu semakin anjlok, itu jangan ditambahin lagi dong pengeluarannya sekarang. Sampai nanti, kan tahun depan kan juga ada VAT nih, PPN juga bakal naik. Terus nanti, tapera kita nggak tahu nih. Terus nanti, pensiun. Bagus. Tapi kan masalahnya ini kita bicara mengenai pertimbangan intertemporal. Nanti oke mereka dikasih potong iuran, tapi kan benefitnya nanti baru nanti. Jadi kita harus mempertimbangkan juga kemampuan ekonomi dari middle class dulu sekarang. Dan pertanyaannya kira-kira nanti safety net-nya seperti apa? Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita bernafas dulu. Sebagai middle class juga sekarang lagi bernafas. Belum selesai bernafas, sudah harus dikejutkan lagi. Kita akan kembali tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terakhir, kita cuma menyewak sedikit saja yang durasi. Padahal ngobrolnya asik, Mas Iksan. Jadi sudah dipaparkan tadi. Bahkan kalau bisa dibilang itu dari gaji ke gaji, penghasilan ke penghasilan sampai harus berhutang. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah kalau sudah melihat kondisinya seperti ini di lapangan, di grassroot seperti ini. Butuhkah safety net dari pemerintah? Ya, secara konsep tentu kami tidak menolak dan bahkan setuju. Memang itu adalah bagian dari konstitusi kita ya. Tentang jaminan sosial dan memang kita membutuhkan jaminan pensiun dan sebagainya untuk menjadi safety net di masa tua nanti. Tapi saya kira pemerintah juga harus bisa melihat lebih dalam kondisi di lapangan seperti apa hari ini. Jadi tekanan ekonomi yang dialami oleh teman-teman kelas pekerja itu begitu berat dan mereka belum pulih betul. Jadi harus benar-benar bijak menentukan kapan waktu yang tepat membuat kebijakan seperti ini. Ini kebijakan penting, tapi akan alangkah lebih baik kalau kemudian ditunggu saat yang tepat. Pastikan dulu teman-teman kelas pekerja itu memiliki penghasilan yang relatif stabil, lapangan kerja yang layak. Baru kemudian kita bicara hal-hal yang sifatnya besar seperti itu ya jaminan sosial. Banyak yang sampai terjerat pinjol juga ya mas, untuk membayar hutang atau bahkan untuk hidup sehari-hari. Iya, itu yang terjadi pandemi. Mereka ada yang menjual barang sampai akhirnya juga terjerat pinjol dan seterusnya. Kenyataannya seperti itu mas Fitra, jadi untuk short term kalau dilihat dari urgensi apakah memang ini seharusnya dipikirkan lagi? Jadi kita lihat kondisi finansial yang jumlah akun di bawah 100 juta, yang mana itu mayoritas middle class di situ, itu 98,8 persen bahkan tabungannya cuma 1,8 juta. Jadi kalau melihat ini ke ATM, melihat cuma 1,8 juta. Itu artinya kan paycheck to paycheck ya, dan itu kondisinya berkurang sekali dibanding 5 tahun lalu, 3 juta. Artinya kan hampir setengahnya ya, anjlok habis untuk kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi gimana sih pemerintah nih? Kita kan harus kemudian memberikan manfaat nanti ya setelah pensiun. Gimana caranya supaya tanpa menghadirkan iuran yang lebih tinggi, ya pemerintah bisa kasih subsidi dulu, gak apa-apa. Kan secara celah fiskal itu masih memungkinkan. Dalam bentuk apa? Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Untuk kelas-kelas tertentu yang tadi, yang memang rentan miskin dan juga aspiring middle class dan bahkan yang middle class yang bagian bawah, itu bisa kemudian diberikan subsidi. Subsidi untuk apa? Subsidi manfaat. Iuran tadi, mereka masih gratis, tapi selama jelang antara 3-5 tahun, sampai kita lihat dulu kondisi ekonomi baru bagus, gitu kan, baru kemudian dipungut. Itu kan, jadi kalau misalnya kita memulai dari sekarang, itu kan nanti manfaatnya akan jauh lebih berlipat ya. Kalau misalnya nanti hasil dari APBN itu digunakan untuk memberikan manfaat itu, nanti ya orang-orang masih bisa pensiun dengan nyaman, gitu kan. Tapi masalahnya dia gak bisa iuran sekarang. Tapi nanti dia bisa iuran di masa depan. Caranya adalah membangkitkan dulu kondisi atau fondasi ekonominya. Berarti daya belinya dulu, sekarang diperbaiki, kondisi perekonomian makron dan mikronya ini semua diperbaiki dulu sekarang. Timing ya semuanya kalau dari tadi ini kita perhatikan. Supaya 8% pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. 8% Tuh kan tujuannya gitu kan? Pak Prabowo. Itu tugas bagi pemutih tanah selanjutnya tentunya. Terima kasih ya Mas Fintra, Mas Iksan. Sama-sama. Sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pencerahannya juga, semoga bermanfaat bagi penyurusnya Selamat Pagi Indonesia. Dan nanti kita akan kembali lagi, usaha jeda. Tetaplah bersama kami. Thank you Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.